Warga Pulau Rempang terancam digusur akibat proyek Rempang Eco City. Namun hingga saat ini rumah pengganti tak kunjung dibangun meski Rempang telah memanas hingga terjadi bentrok antara warga dan aparat. Selain itu anggaran pembangunan rumah tersebut juga belum diketahui berasal dari mana. Hal itu diungkapkan Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Muhammad Rudy, seusai menemui audiensi mahasiswa Batam di kantor DPRD Batam, Jumat, 15 September 2023. Pasalnya, lokasi rumah pengganti bagi warga Rempang, Galang, Batam yang akan direlokasi masih berbentuk hutan dan perbukitan. Rudy mengaku sebelum lahan itu dibuka, tentu harus dilihat dulu anggarannya. Namun menurutnya anggaran pembangunan rumah tersebut belum diketahui berasal dari mana. Sementara itu, terkait adanya usulan mengenai relokasi ditunda, sambil menunggu pembangunan rumah rampung, Rudy enggan menjawab lebih detail. Menurutnya, investasi harus didukung. Pemerintah sudah menyiapkan pemenuhan kebutuhan warga Rempang yang terdampak relokasi akibat pembangunan tersebut. Sebelumnya dalam konferensi pers di Gedung Draha Kepri Rudi mengakui ketersediaan rumah pengganti bagi warga setempat diperkirakan belum selesai dalam waktu dua tahun ke depan. Terkait kebutuhan rumah pengganti ini, BP Batam membutuhkan anggaran sekitar Rp1,8 triliun. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!